Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, letaknya berbatasan langsung dengan kota kecamatan dan berjarak sekitar 10 km dengan ibu kota Kabupaten Temanggung Desa dengan penduduk sekitar 5.000 jiwa ini berada di ruas jalan utama Temanggung Kendal menuju ibu kota RI bila melalui jalur Pantura data statistik masih mencatat mata pencaharian penduduk terbesar adalah petani namun letaknya yang bersentuhan langsung dengan pusat kegiatan ekonomi di Parakan sangat berpengaruh pada dinamika penduduk, baik berlaku maupun mata pencaharian perubahan kultur masyarakat yang sangat cepat terpengaruh oleh letak biografis wilayah kami memang kami menempatkan PKK sebagai salah satu pilar penting dalam rangka terus mengawal menjaga nilai-nilai lukur-lukur masyarakat perisaan seperti kebersamaan, kegotong royongan, saling asah, asih, dan asuh banyaknya pertemuan memang saya sambut positif itu karena mereka semakin sering berinteraksi pada forum resmi tentu akan terjalin lebih rah persadaran itu meskipun pada akhirnya dengan banyaknya pertemuan saya tentu berharap bahwa PKK akan mampu mengaplikasikan sepuluh program pokoknya pada kehidupan sehari-hari dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kondisi normal sebelum masa pembatasan akibat COVID-19 agenda pertemuan PKK menjadi program rutin rapat pleno PKK melibatkan semua pengurus PKK desa pengurus PKK dari 6 RW pengurus PKK dari 24 RT ketua dawis dari 70 dawis yang ada di Manisari ditambah dengan anggota PKK dari unsur lembaga desa seperti LPMD, BPD, dan istri ketua RT RW rapat pleno ini teragendakan 2 kali dalam setahun membahas program tahunan yang dimatangkan oleh pengurus dalam pertemuan rutin setiap bulan dalam rangka menjebatani program PKK dengan pemerintah desa istri perangkat melakukan pertemuan rutin setiap 2 bulan ini dimaksudkan untuk menyatukan langkah antara program pemerintah desa dengan pergerakan tim penggerak PKK desa PKK RW di 6 wilayah, PKK RT di 24 wilayah, dan dawis di 70 wilayah juga rutin melakukan pertemuan setiap bulan kami pengurus PKK desa Manisari secara bergiliran bersafari ke masing-masing wilayah untuk mensosialisasikan program-program kami serta menambah keakrapan dengan masyarakat Pada masa pandemi, pengurus PKK desa bersama masyarakat luas menyelenggarakan kegiatan Jogo Tonggo pada beberapa titik wilayah baik lingkup RW maupun RT kegiatan ini diselenggarakan mingguan dengan swadaya murni berupa sembako maupun sayuran yang dikumpulkan secara sukarela Wilayah permukiman di Manisari termasuk padat penduduk kepemilikan rata-rata lahan perkeluarga tergolong sempit Melalui sosialisasi dan pendekatan kekeluargaan pengurus PKK di masing-masing wilayah berhasil memberikan pemahaman kepada warga untuk memanfaatkan lahan, karangan kosong maupun teras rumah dengan program Aku Hatinya PKK Hampir 100% rumah penduduk memiliki tetanaman baik tanaman hias, sebagian tanaman obat, tanaman pangan maupun perikanan Tim penggerak PKK di Semanisari setiap tahun menyelenggarakan lomba kebersihan dan keindahan lingkungan mulai dari taman keluarga, pengelolaan sampah dan perilaku hidup bersih dan sehat Tahun 2020, materi lomba ditambah dengan kegiatan Jogo Tonggo Lomba diikuti oleh 11 lingkungan kampung dari 6 wilayah RW Lomba secara rutin diselenggarakan setiap akhir tahun bertepatan dengan peringatan Hari Ibu Oleh karena itu, saat program Aku Hatinya PKK dipencarkan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung jelas ini sangat bermanfaat karena muatan program ini tinggal mengembangkan dan mengintensifkan saja Tim penggerak PKK di Semanisari melalui POK C3 awalnya mendorong untuk dibuat taman RW yang meliputi 6 wilayah namun dalam prakteknya, sekarang terdapat tidak kurang dari 20 titik taman lingkungan baik yang diperakarsai oleh PKK RW, Taman RT, maupun Taman Dawis Komposisi taman di lingkungan, selain tanaman hias juga terdapat tanaman pangan dan obat misalnya, buah markisa yang dimanfaatkan menjadi minuman kaya vitamin C selain sayuran untuk konsumsi warga Taman lingkungan ini dibangun dan dipelihara secara swadaya pembuatan dilakukan secara bergotong royong pemeliharaannya dilakukan dengan sistem piket perdawis lagi-lagi, disinilah nilai kebersamaan dan kerukunan menjadi bagian penting yang perlu untuk terus dipubuk dan dikembangkan POK J3 bersama kelompok wanita tani tumbuh subur mengembangkan budi daya tanaman pangan dan obat dengan membangun greenhouse hasil greenhouse ini sudah bisa dipetik baik untuk konsumsi anggota maupun dijual tanaman pangan greenhouse ini tanaman organik non-kimia tanaman obat atau empon-empon juga sudah dirasakan manfaatnya untuk obat keluarga maupun konsumsi minuman sehat sehari-hari ada jahe, kencur, kunir, dan lain-lain di greenhouse ini pernah dilakukan eksperimen oleh POK J3 dengan melakukan penyelangan tanaman labu dengan timun hasilnya menjadi labu dengan rasa yang lebih enak dan tidak mudah busuk Demikian sekilas kegiatan 10 program pokok PKK di Desa Manisari Terus berkarya bersama masyarakat PKK Jaya Masyarakat Sejahtera Terima kasih telah menonton!